Lembah patah hati jilid 1. Suatu malam. Itu merupakan suatu malam yang seram, kesunyian meliputi seluruh jagad. Kilat dan guntur saling meyusul memecahkan suasana sunyi malam itu. Keadaan pada saat itu sungguh menakutkan. Pada suatu gunung yang tinggi dengan jurangnya yang curam dan berhutan belukar tidak kelihatan barang seekor binatang buah sekalipun seolah-olah di situ sudah tidak ada penghuninya. Sesosok bayangan manusia yang pendek kecil, dapat kelihatan bergerak atau lebih mirip kalau dikatakan tengah merayap ke atas gunung yang seram sunyi itu. Bayangan itu sebentar jatuh sebentar bangun, terus merayap ke atas gunung, gerakannya seperti juga gerakan binatang liar yang sedang melarikan diri dari kurungannya dan hendak kembali ke hutan. Pakainya compang-camping, pada badannya di sana-sini kedapatan banyak luka dan berlumuran darah. Tetapi ia seperti didorong oleh suatu pengaruh gaib, ia masih dapat bertahan terus atas semua penderitaan. Kilat yang menyambar-nyambar menyeramkan, disusul oleh suara geledek yang mengelagar membuat gunung tersebut rasanya seakan-akan hendak amruk, tetapi hujan turun dengan sangat lebatnya. Bayangan kecil itu kelihatan berhenti di bawah sebuah pohon yang besar yang rindang, rupanya hendak meneduh sejenak untuk beberapa saat di situ. Sesaat kemudian, ia mendungakan kepalanya mengawasi langit yang gelap bulita. Oh ayah, ayah! Terdengar. Ia mengeluh perlahan. Ia ternyata seorang anak panggung yang usianya kira-kira baru 13 atau 14 tahun. Sehelai kain yang menutupi badannya kelihatan sudah mesum dan compang-camping, kini sudah menjadi basah kuyup karena kehujanan. Air hujan yang menerpa wajahnya yak kecil cakap, telah membuat penglihatannya menjadi guram. Dengan perasaan sedih, ia memesut air hujan di matanya dengan lengan bajunya. Apakah itu air mati atau air hujan, ia sendiri juga tidak dapat memberdakannya lagi. Keletihan dan kedukaan dengan tajam telah menggelas-gelas jiwa bocah yang masih belum dewasa ini. Ia melanjutkan perjalanannya, tindakan kakinya makin lama makin berat. Sebentar-sebentar ia menoleh ke belakang sambil menghela nafas panjang. Ia ingin secepat mungkin dapat memasuki rimba guna mencari tempat untuk meneduh dari serangan air hujan. Sayang sebelum maksudnya tercapai, ia telah rubuh karena amat lelah dan lapar. Ia kertap gigi, berkata pada dirinya sendiri, Ho Kiet, Ho Kiet, kau tidak boleh mati, kau pasti akan dapat bertahan sampai melewati bukit Pekatnia di dunia ini. Kau harus secepatnya mencapai puncak gunung Sin Hang untuk mencari itu orang aneh berkepandayan tinggi yang sedang menyembunyikan diri di sana. Apa mau, ketika ia mementang matanya, di depan hanya kelihatan deretan gunung yang menjulang tinggi yang pada saat itu tengah disirim air dari langit. Akaha, di mana adanya puncak gunung Sin Hang, di mana adanya tempat untuk mencari orang aneh yang berkepandayan tinggi itu kembali ia berkata-kata sendirian. Ia coba berbangkit, hendak meneruskan perjalanannya. Kakinya semakin lama semakin berat bertindak. Tenaganya yang terakhir sudah hampir digunakan habis. Tetapi ia kuatkan hati dan paksa berjalan terus. Mendadak telinganya mendengar suara seorang yang tertawa dingin. Dalam suasana yang menyeramkan, suara tertawa itu membuat bulu Roma pada berdiri. Dengan bergemetaran, ia menghentikan tindakaannya. Ia memasang telinganya, kemudian berpikir dengan perasaan takut, A-a-a-a, apakah mereka mengejar aku? Perasaan takut membuat ia tidak pedulikan lagi adanya geledek dan hujan, dengan sisa tenaganya yang masih ada, ia terus lari ke atas gunung. Di jalanan pergunungan itu penuh dengan lumpur. Belum berapa jauh ia lari kakinya terpeleset, badannya yang kecil itu tergelincir ke dalam lumpur. Tetapi ia terus keraskan hatinya ia bangkit kembali dan lari lagi. Sebentar saja ia sudah berhasil mencapai jarak sepuluh tombak lebih. Mendadak dilihatnya di sebelah depan ada bayangan hitam yang sedang mendatangi dan menghampiri dirinya. Ia niat menyingkir, tetapi bajunya kena kecandak. Ia menjerit kaget, lal berbalik dan tangannya yang kecil menyerang. Apa mau tangannya kontan dirasakan sakit? Ketika ditegasinya rombongan bayangan hitam itu ternyata cuma pohon yang banyak durinya, yang dikiranya orang yang menghampirinya, padahal ia sendiri yang lari menghampiri pohon-pohon itu. Bajunya robek dan badannya berdarah, napasnya tersengal-sengal. Dalam keletihannya ia coba melongok lagi ke bawah gunung. Gelap gulita, tak tampak bayangan seorang manusia pun di sana. Ia sesali dirinya sendiri. Nyalinya terlalu kecil. Meskipun gerakan mereka lebih cepat, tetapi untuk mencapai jenazah Ayaj, setidak-tidaknya harus makan waktu satu jam lebih. Tidak mungkin mereka dapat mengejar kemari. Tetapi belum lenyap pikirannya itu. Mendadak didengarnya suara orang berkata, Betongcu, jangan kasih lolos anjing kecil itu, sebab di badan bangsa Tua Tiu tidak kita dapati barang yang dicari. Bocah itu ketakutan setengah mati. Sepasang matanya berjelilatan di dalam kegelapan. Badannya gemaran, diam-diam ia mendoa, Ayah, mohon kau melindungi Kiajie supaya bisa lolos dari cengkraman mereka. Pada saat itu, kilat telah menerangi jalanan gunung yang kecil dari penerang itu. Kelihatan beberapa bayangan hitam yang sedang lari dengan cepat ke atas gunung. Si bocah tidak dapat melihat tegas wajah mereka, ia hanya dapat melihat bergemerlapannya sinar golok yang terkena sinar kilat. Sudah terang, bahwa orang-orang itu sedang mengejar ke arahnya dan hendak mengambil jiwanya. Untuk sesaat lamanya, ia berdiri dengan wajah ketakutan, tetapi dalam hatinya masih terus berkata, aku tidak boleh mati. Keturunan keluarga Ho cuma tinggal aku seorang. Kalau aku mati, siapa yang akan menuntut balas untuk kematian Ayah yang menggenaskan itu? Lagi pula sebelum Ayah menutup mata, beliau telah suruh aku lekas menyingkirkan diri, malah beliau mengatakan bahwa atas diriku ada sangkut pautnya tentang mati hidup sembilan partai besar dalam rimba persilatan, benarkah aku ada sangkut pautnya dengan nasib seluruh rimba persilatan? Benarkah kedudukanku sedemikian pentingnya? Rupa-rupa pertanyaan, kekhawatiran dan rasa ketakutan yang tercampur aduk dalam otaknya. Ketika ia tersadar dari pikirannya yang melayang, ia dapatkan bahwa orang-orang yang mengejar padanya sudah terpisah kira-kira satu tombak jauhnya. Bukan Kepalang kaget dan takutnya dia, buru-buru ia angkat kaki dan mabur lagi. Air hujan terus seperti dituang dari langit. Gunung itu seolah-olah seekor binatang yang hendak menelan bocah yang belum apa-apa itu. Mendadak ia dengar pula suara orang yang bicara dengan ada yang menyeramkan. Anjing kecil, ajalmu sudah di depan mata, kau masih mau kabur kemana? Suara itu kedengarannya sangat nyata terang pengejar sudah berdada dekat di belakang dirinya. Bocah itu nyalinya hampir copot, dengan kekuatan yang masih ada, dia terus lari sambil berseru. Tolong, tolong, tetapi suara permintaan tolongnya itu telah ditelan oleh seng malam yang gelap, oleh air hujan dan guntur yang bersambung tak henti-hentinya. Di pergunungan yang sepi, siapa yang bisa dengar seruannya? Dan andai kata ada yang mendengar, siapakah yang mau mencampuri urusan-urusan orang lain? Saat itu kembali terdengar pula suara yang seram itu. Tongcu, anjing kecil itu sudah dekat di puncak gunung. Kita harus lekas turun tangan, sekalian jangan biarkan dia lolos dari tangan kita. Si bocah tahu bahwa orang yang bicara tadi tentunya adalah kau cu dari hian kui kau yang mempunyai gelar cian tok cian mu atau manusia iblis sangat jahat, yang sedang menggunakan ilmunya menyampaikan suara sampai ribuan li, untuk memberi perintah pada orang-orangnya supaya segera menangkap atau membinasakan diri ini si bocah yang bernasib malang itu. Ayahnya si bocah sudah binasa di tangan meraa. Mereka itu sungguh kejam sesudah membinasakan ayahnya sekarang mereka masih hendak menumpas keturunannya. Mereka anggap hidupnya bocah itu seperti juga menanam bibit bencana bagi mereka di kemudian hari. Dari suaranya kau cu yang memberi koment itu, si bocah sekarang sudah tahu bahwa dirinya sudah berada di ujung paling tinggi dari bukit Perkutnia. Jadi puncak gunung sinhang tempat kediaman orang aneh hang berkepandaian tinggi itu sudah tidak jauh lagi dari situ. Ini ada merupakan suatu titik sinar pengharapan bagi jiwanya Hokie yang terancam bahaya maut itu. Maka, ia lari terus sambil berteriak-teriak minta tolong, cian pua, tolong. Tetapi pada saat itu terdengar suara guntur hingga suara permintaan tolongnya ditelan oleh bunyi guntur. Apakah itu sudah kemauan takdir, Hokie harus binasa di gunung yang sepi itu dalam usianya yang masih begitu muda? Suara seram tadi terdengar pula, anjing kecil, sekalipun kau berteriak sampai pecah tenggorokanmu, siapa yang akan mendengar? Perintah kau cu sudah keluar sebaiknya kau menyerah saja. Kami tong cu mungkin masih memandang usiamu yang masih begitu muda, dapat memberi kelonggaran membinasakan kau dalam keadaan tubuhmu utuh. Pada saat waktu suara itu berhenti orangnya sudah di belakang Hokie si bocah ketika menoleh ke belakang, melihat tidak jauh darinya ada beridir seorang tua yang berbadan tegap dan wajahnya keren sambil menyoren golok. Di bawah sinar kilat, Hokie melihat wajah yang sudah serem ketika tertawa lebih menyeramkan lagi tampaknya. Wajah itu masih teringat betul dalam otaknya Hokie, peristiwa berdarah yang masih belum lama terjadi kembali terlintas dalam otaknya. Belum lama berselang, ketika seng malam baru tiba, orang itu wah yang memimpin sekawanan manusia buas berkepandaian tinggi, mengejar dan membunuh ayahnya. Dan sekarang ia kembali muncul di depan matanya, sudah tentu bermaksud hendak membinasakannya sekalian. Hokie ketakutan, ia berteriak dan lari keluar lagi. Mendadak terdengar pula suara perintah kau cu, botong cu, lekas turun tangan, jangan biarkan bocah itu sampai menginjak tanah telarang si setan tua Cip Cie si jari. Tujuh orang tua itu tertawa dingin, lalu gerakan badannya, secepat kilat sudah memburu ke arah si bocah tadi. Hokie tiba di atas gunung, mendadak di depan matanya tampak semua kosong. Ia hentikan larinya dan apa yang terlihat, membuat semangatnya terbang seketika. Ternyata ia sudah tiba di tepi sebuah jurang yang sangat dalam. Keadaan jurang itu sangat berbahannya, di kanan dan di kiri tebing jurang tampak menjulang tinggi, kecuali itu jalanan kecil yang barusan dilalui, sudah tidak ada jalan keduanya lagi. Hokie berpaling ke belakang dengan penuh ketakutan, di mana orang tua berwajah seram itu sudah berada dekat sekali di bakangnya, seolah-olah terus dia dibuntuti, seperti kucing mempermainkan tikus. Hokie sekarang menghadapi jalan buntu di depan ada jurang, di belakang sudah tidak ada jalan untuk mundur. Kecuali terjun ke dalam jurang, jalan mundur berarti mengantarkan jiwanya ke dalam tangannya orang tua yang kejam itu. Hokie gemetaran bedannya menekankan rasa takut dan ngeri, tanpa sadar ia mundur dua tindak, terpisah dengan jurang cuma tinggal satu tombak saja. Anjing kecil, aku ingin tahu kau masih bisa lari kemana demikian orang tua berwajah seram itu berseru. Menganggap sudah tidak ada harapan untuk hidup, Hokie jadi nekat. Dengan Max mendelik lebih dulu ia memaki orang tua itu. Bangsat tua! Kejam benar kau! Ayahku ada permusuhan apa dengan kau? Mengapa kau bunuh dia? Aku seorang anak kecil saja kau masih tidak mau lepaskan, apakah kau bermaksud hendak menumpas habis seluruh keluarga ho ayahmu si anjing tua itu? Sejak menjadi anggota hian kui kau kau cu dengan kami semua perlakukan padanya dengan baik, siapanya Nadia telah menghianati perkumpulan dan hendak mabur. Selain daripada itu, dia juga mencuri sebuah, belum habis ucapan orang tua itu, kembali terdengar suara kau cu yang amat dingin. Betong cu, lekas turun tangan. Jangan sampai si setan tua Cie Lokui nanti dapat dengar perkataannya dan memberi pertolongan kepadanya orang tua yang dipanggil botong cu itu lantas menjawab sambil bungkukan badan. Bopin menjunjung tinggi perintah kau cu orang Shibo itu lantas angkat kepalanya, matanya memancarkan sorot beringas. Hau Kie terkejut, ia pernah mengikuti ayahnya yang menjadi anggota perkumpulan hian kui kau hingga ia tahu benar sifat-sifat orang Shibo yang bergelar Pai Lui Hiu atau Sitangan Geledek ini. Orang ini ada memangku jabatan sebagai kepala badan hukum dari perkumpulan huan kui kau, boleh dibilang mirip seorang tukang pukul pada waktu biasa, sukar sekali untuk mengetahui wajah orang Shibo ini. Oleh karena ayahnya terbinasa justru oleh orang Shibo ini, maka timbul niatnya Hau Kie untuk mengawasi dulu dengan sepuas hati ia mencongor pembunuh ayahnya itu sebelum ia menemui ajahnya. Apa mau, pada saat itu sinar kilat sudah tidak kelihatan lagi, malam juga semakin gelap. Kecuali cambang dan alisnya yang putih yang nyata sekali kelihatan, wajah orang Shibo itu tidak dapat dilihat dengan tegas. Hau Kie sambil mengeretek gigi, berkata gentas, Orang Shibo, aku ingat benar bagaimana raut muka cacongormu ini. Sekalipun aku menjadi setan di alam baka, aku juga akan menangkap kau untuk menuntut balas dendam sakit hati ayahku. Perkataan Hau Kie belum keluar habis, Bu Pin sudah keluarkan bentakan keras sambil menyerang dan menjamret pundak kirinya. Hau Kie kegusarannya sudah meluap. Bang Satuah, aku akan adu jiwa dengan kau bentaknya nyaring. Dengan cepat tangannya menghajar perut Bu Pin. Hau Kie tahu kekuatannya sendiri, yang tentu saja tidak sebanding dengan kekuatan Bu Pin tetapi ia tidak mau mandah menerima kemaitan dengan begitu saja. Serangan itu telah dilancarkan dengan menggunakan kekuatan tenaga sepenuhnya. Sebagai tukang pukul, ilmu silat Bu Pin sudah tentu di atas kepandaian kawan-kawannya, maka dengan kera bagaimana si bocah dapat menjamah tubuhnya? Bu Pin hanya ganda ketawa atas serangan Hau Kie, lalu menangkis dengan senaknya. Hau Kie mundur terhuyung-huyung dan jatuh di tanah. Ingin mempertahankan jiwanya, Hau Kie telah melupakan keadaan dirinya sendiri. Baru saja terjatuh ia sudah lompat bangun lagi, dan kali ini ia telah menggunakan kakinya menendang bagian bawah tubuh Bu Pin. Hau Kie cuma mengerti ia tidak mau mati begitu saja, maka kepandaian ilmu silatnya yang serba sedikit sudah dikeluarkan semua untuk menyerang musuhnya. Bu Pin sungguh tidak menyangka bahwa bocah sekecil itu juga berani turun tangan terhadap dirinya. Dalam gusarnya, setelah menghindaran satu serangan dari Hau Kie, ia menyerang kepala bocah tersebut. Siapa sangka, si bocah sudah berlaku nekat benar-benar. Ketika satu tendangan Bu Pin sudah meluncur keluar, bukannya mundur, sebaliknya malah maju menerjang. Ia mementang kedua tangannya, maksudnya hendak merangkul kaki lawannya dan hendak digigitnya sekuat tenaga. Anjing kecil, serahkan jiwamu Bu Pin membentak sangat gusar. Hau Kie terkejut, ternayt tatubrukannya tadi telah mengenai tempat kosong. Mendadak ia merasakan gegernya disambar oleh angin yang sangat kuat. Hau Kie memang sudah mengerti, bahwa kalau cuma mengandal pada kepandaiannya yang tidak berarti, suka untuk ia dapat melawan Bu Pin. Tetapi ia mempunyai kemauan yang keras, ia tidak mau manda binasa begitu saja. Pada saat-saat demikian itu, telinganya seperti mendengar pesan ayahnya pula waktu hendak menutup mata. Kie-jie, kau tidak boleh mati. Kau harus lekas lari. Awas dirimu bukan saja ada menyangkut keluarga Ho, tapi juga kau mempunyai hubungan erat dengan bangun atau jatuhnya sembil na partai besar dalam merimba persilatan, semua perkataan itu sepatah demi sepatah seperti jarum yang menusuk ulu hatinya. Dengan tabah ia kuatkan diri. Karena ia ditugaskan untuk hidup, sekali-kali ia tidak boleh binasa. Selagi berpikir demikian, serangan Bu Pin yang hebat tiba-tiba menggempur belakang dirinya. Entah dari mana datangnya kekuatan tenaganya, mendadak semangatnya bangun untuk melawan musuhnya. Tetapi serangan itu seperti juga telur menghantam batu. Terdengar suara beleduk. Matanya berkunang-kunang, mulutnya berteriak-teriak ketakutan. Ia hanya merasakan bahwa tubuhnya telah terlempar ke tengah udara, sementara mulutnya sudah menyemburkan darah segar, matanya makin gelap, dan badannya melayang masuk ke dalam jurang. Dalam keadaan separuh sadar lapat-lapat Hok ya ingat, dirinya seperti sudah meninggalkan dunia yang fana ini, badannya seperti kosong, melayang di tengah udara. Di antaranya kosong, tidak ada apa-apa yang dapat dijamret untuk menolong dirinya. Ia terus meluncur turun ke bawah. Dalam keadaan demikian hatinya malah menjadi tenang. Air muka orang yang dikenal betul-betulnya dengan tegas terbayang di dalam otaknya. Siapa dia itu adalah ayahnya sendiri yang berlepotan darah, sepasang matanya yang sayu memandang padanya dengan penuh kasih sayang. Seng ayah mengharapkan sangat agar anaknya bisa meloloskan diri dari cengkraman kawanan manusia iblis itu, karena perlu untuk menyambung turunan keluarga Ho dan penting artinya buat jatuh bangunnya sembilan partai besar dalam dunia rimba persilatan. Tetapi akhirnya ia tidak terlepas dari kemauan takdir. Sesudah dekat berada di puncak gunung Sinhong, sehingga terjerumus masuk ke dalam jurang. Kesemuanya itu telah terbayang dalam otaknya yang makin lama makin tidak nyata, dan akhirnya perlahan-perlahan kehilangan perasaannya sendiri, O 0 DW 0 O malam, tanpa dirasakan lagi telah berlalu perlahan. Hujan angin, kilat dan geledek telah berhenti dengan sendirinya suasana mulai terang kembali. Entah berapa lama Seng waktu telah berlalu. Hau Kiyai si bocah itu, perlahan-perlahan telah tersadar dari impiannya yang buruk. Ia mengucak-ucak matanya, dan mengawasi keadaan di sekitarnya. Ia melihat bahwa tempat tersebut ternyata adalah suatu tempat yang amat sunyi. Tak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada kilat ataupun geledek, juga tidak lagi terdengar suara pun Lui Hiu yang amat menyeramkan. Tempat apakah ini? Itu seolah-olah suatu tempat yang tenang tentram, bebas dari segala gangguan dunia, juga seperti suatu kuburan kuno yang luas, gelap dan sunyi. Ia mendadak terkejut, hatinya berdebaran, maka lantas bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, Ah, apa aku sudah mati atau mungkinkah aku sedang mimpi benar tapi ia pernah dikejar-kejar oleh Bopin, terdesak sampai di tepi jurang dari bukit Pakutnia, dan kemudian diserang oleh orang Shibo itu semua kejadian yang sudah lalu kembali berlintasan di dalam otaknya. Apakah dirinya berada di dalam maherat? Mendadak ia angkat tangannya, dengan sekuat tenaga ditepokan ke atas batok kepalanya sendiri. Plak, terdengar suara nyaring, kepalanya dirasakan sakit. Ia tertawa, sebab dengan rasa sakit itu membuktikan bahwa ia belum mati, juga bukan sedang mimpi, melainkan sadar sesadar-sadarnya. Ia masih berada di dalam dunia. Kembali ia pentang lebar kedua matanya, ia dapatkan dirinya berada di dalam sebuah goa yang dingin hawanya. Di sekitar goa itu berdinding batu hijau terang, di atas ada sebuah pelita yang memancarkan sinar hijau. Dalam goa itu dipenuhi oleh sinar hijau, angin dingin meniup sepoi-sepoi, orang yang berada di dalam goa seperti berada di dalam air laut. Di situ tidak kelihatan bayangan seorang pun juga, sesungguhnya amat sunyi, barang perabotan rumah tangga seperti meja atau kursi juga tidak terdapat sama sekali. Dengan perasaan heran ia berduduk, lalu menanya kepada dirinya sendiri, ah ini tempat apa ini adalah lembah patah hati, jawaban yang tidak terduga-duga itu terdengar di belakang Hokie. Dalam kagetnya ia lantas berpaling. Dan apa yang disaksikan, membuat ia hampir saja menjerit. Di belakang dirinya kira-kira berjaram enam kaki jauhnya, ada berdiri satu orang yang aneh bentuknya. Orang aneh itu dari ujung kepala sampai kakinya dibungkus oleh kain berwarna putih dan hitam, kecuali sepasang amtanya yang memancarkan sinar tajam, rambutnya juga terbungkus rapat. Nampaknya ia tengah mengawasi Hokie dengan heran, sorot matanya yang tajam terus menatap wajah Hokie, sementara mulutnya terus mengeluarkan suara tertawa yang sangat aneh. Hokie dengan hati berdebaran mulai memikir, mana boleh jadi di dalam dunia ada makhluk yang aneh seperti ini. Apakah itu bukan setan atau dedemit yang biasanya terdapat di dalam akhirat? Berputarlah rupa-rupa pertanyaan dalam otaknya pada saat itu. Kalau mau dikatakan akhirat, mengapa pula orang itu menyebut tempat ini sebagai lembah patah hati? Apakah di akhirat ini ada lembahnya yang dinamakan lembah patah hati? Ia lalu besarkan nyalinya dan coba-coba bertanya, Hai, kau ini manusia atau setan? Makhluk itu kembali perdengarkan suaranya yang aneh seram, sampai bulu romanya Hokie pada berdiri semua dan badannya terasa mengigil. Mendadak makhluk itu menghentikan ketawanya dan berkata perlahan, Kalau aku setang, siang-siang sudah aku bawa kau ke neraka. Tapi malah sebaliknya, aku sudah bisa narik kembali dirimu dari ancaman bahaya maut. Suaranya kedengaran sangat daening, sedikit pun tidak seperti orang yang mempunyai perasaan welas asih. Hokie adalah seorang anak yang cerdik. Dari keterangan itu segera ia mengerti bahwa jiwanya tentu sudah ditolong dari ancaman bahaya maut oleh seorang aneh. Apakah orang ini adalah orang aneh yang berkepandayan tinggi yang pernah disebut oleh ayahnya ketika masih hidup? Ia sebenarnya hendak menanyakan nama orang aneh itu tetapi perasaannya telah dibikin takut oleh sorot mata orang tersebut yang bercahaya begitu bengis dan kejam, sehingga akhirnya dia tidak berani membuka mulut, sampai pun ucapan terima kasih tidak berani dikeluarkan dari mulutnya. Kiranya orang aneh itu bukan hanya tajam penglihatannya, di kedua matanya juga seperti memancarkan sinar biru seperti binatang buas di waktu malam hari. Kalau dilihat dari sini, mana dia mirip dengan manusia? Adalah paling mirip kalau mau dikatakan sebagai makhluk jejadian atau setan. Karena perasaan takut yang menghingapi dirinya, sesaat lamanya ia seperti orang kesima. Orang aneh itu mendadak tertawa serta berkata, setan cilik kau takut apa aku toh tidak akan menelan kau? Apa kau sekarang sudah merasa sedikit tenakan? Meskipun pertanyaan itu mengandung maksud perhatian yang ditujukan si anak kecil itu, tetapi karena pada logat suaranya itu agak ketus dan dingin, maka orang yang mendengarkan bisa menjadi merasa kurang enak. Dalam hati Hokie merasa agak mendongkol dan timbul dalam pikirannya dogaan begini, orang ini pasti bukan yang disebuhayah dulu, karena dari suaranya yang ketus, kelihatannya seperti orang yang tidak mempunyai perasaan terhadap sesama manusia. Maka ia juga lantas menjawab dengan suara dingin, atas perbuatanmu yang sudah menolong selembar jiwaku itu, di sini aku Hokie mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tetapi kalau kau anggap adanya aku di sini akan mengganggu ketentramanmu, mengapa tidak kau antarkan aku kelembahmu ikok lagi supaya aku dibunuh oleh kau cuhian kuikau orang aneh itu tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, kau mau mati. Tidak begitu gampang. Sekarang kematianmu sudah lewat. Sekalipun kau ingin mati, Raja Aherat belum tentu mau menerima kau. Hai setan kecil, siapa namamu namaku Hokie? Orang aneh itu tiba-tiba ketawa pula bergelak-gelak. Dengan tangannya ia menuding Hokie seraya berkata, Hokie, Hokie, nama ini boleh juga. Mochokwekie, apa yang perlu diherankan, cuma satu bocah cilik yang tiada berarti. Apa yang perlu dibuat heran Hokie? yang digoda demikian, hatinya semakin mendongkol. Ia pikir ia hendak berlalu dari depan orang aneh iut. Tetapi baru saja bergerak kepalanya mendadak dirasakan puyeng, badannya dirasakan tidak lagi bertenaga, maka akhirnya ia terjatuh numperah lagi di tanah. Setan kecil, kau mau apa? Tanya orang aneh itu dengan suaranya yang dingin ketus. Aku mau pergi dari sini. Aku di sini mempunyai satu aturan. Orang hidup yang datang kemari berarti mencari kematian, tetapi kalau orang yang mau mati masuk kemari, itu berarti akan terbuka jalan hidup baginya. Kalau ada salah satu orang yang mau mati dapatku punggut di lembah patah hati ini, maka selanjutnya orang itu cuma bisa mengikuti aku melewati penghidupan antara mati. Tidak, hidup pun tidak. Kau mau pergi? Tidak begitu mudah lebih baik kau berdiam di sini dengan tenang, itu toh kau sendiri yang suka menolong aku bukan? Pada saat itu aku sendan dikejar dan dipukul orang ji kalau kau tidak bermaksud mencari aku, mana bisa kau lari ke lembah patah hati yang jarang didatangi oleh manusia ini, ngaco. Maksudku hendak mencari orang aneh berkepandaian tinggi yang berdiam di puncak gunung Sin Hong? Aku sendiri tidak mengetahui kau ini setan atau manusia, mana bisa lantas kau kata aku mencari kau ha, ha. Apa orang yang ingin kau cari itu bukannya orang berjari tujuh situa bangka Cip Cie. Aku tidak mengetahui nama orang tua itu, tapi ayah menyuruh aku, apa kau kira ia lebih kuat daripada aku? Kita bertiga adalah, Sin Hong, Kui Kok, dan Toan Teng Gai, lembah patah hati kekuatannya ada berimbang. Siapapun tidak ada yang lemah dari yang lainnya. Lebih baik kau mengikuti aku, mungkin ada lebih baik daripada mencari dia. Hokiye merasa sedikit heran, maka lalu bertanya lagi, tempat ini mengapa sampai bisa dinamak lembah patah hati siapa tahu. Dengan dikeluarkannya pertanyaan itu si orang aneh badannya kelihatan gemetaran dengan beruntun. Ia mundur dua langkah dan lantas mementak dengan suara tertahan. Aku melarang kau menanyakan soal ini lagi. Hokiye tambah tidak mengerti. Maka lalu bertanya pula, kalau begitu, siapa namamu orang aneh itu? Kau kelihatan terperanjat, dengan terhuyung-huyung ia mundur lagi tiga tindak sinar matanya yang biru kelihatan bertambah menakutkan. Dengan perasaan aneh Hokiye kembali bertanya, kau telah menolong selembar jiwaku, apakah terhadap nama saja kau berkeberatan memberitahukan padaku? Mendadak orang aneh itu bergerak badannya, dengan cepat sudah berada di sampingnya Hokiye. Tangannya sudah mencekal pundak Hokiye, lantas ia membentak dengan suaranya yang keras, aku tidak izinkan kau bertanya. Hokiye yang merasa pundaknya dicekal merasakan tulang pundaknya seolah-olah telah wancur. Ia tidak mengerti, apa kesalahan daripada pertanyaan tadi. Apakah menanyakan aneh saja juga tidak boleh sehingga telah membuat orang itu gusar sedemikian rupa? Apakah ia mempunyai rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang kedua? Kalau benar demikian halnya, orang itu benar-benar merupakan orang aneh nomor satu dalam dunia. Pertanyaan itu telah berputaran di dalam otaknya, tetapi selalu tidak mendapat kenal jawaban yang tepat. Rasa sakit di pundaknya itu telah menambah penderitaan pada dirinya sehingga keringat dingin membasahi sekujur badannya. Tetapi kemudian ia balik berpikir, jikalau telah ditolong olehnya, kalau ia tidak suka ditanya, buat apa aku mesti menanyakan terus. Begitulah maka terpaksa ia menahan rasa sakit di pundaknya itu. Sambil menunjukkan ketawa getir, lalu berkata dengan perlahan, baiklah kalau kau tidak sudi mengatakan padaku, aku akan ingat-ingat saja pakaianmu yang akan kuukir selamanya dalam hatiku. Aku tidak akan melupakan budimu yang telah menolong jiwaku, begitu saja rasanya sudah cukup, mendadak badan orang aneh itu menggetar, ia melepaskan tangannya dan mundur tiga tindak. Karena wajah orang aneh ini terbungkus oleh kain hitam dan putih, maka siapapun jadi tidak dapat melihat perubahan apa sebenarnya yang terjadi di wajahnya itu. Hanya, dari sinar mata orang tersebut yang dari beringas telah berubah menjadi guram, dapat diduga rupanya hati orang ini sedang mengalami penderitaan hebat. Hokie sambil memijit-mijit pundaknya yang kembali terasa sakit, lalu berkata sambil tertawa getir, kau, kau pasti pernah mengalami penderitaan hidup pada masa yang lalu, menyesal karena aku ingin dapat membalas budimu, sehingga pertanyaanku tadi agak menusuk persaanmu. Loh Ciam Pua, sutkah kau tidak sesalkan perbuatanku tadi? Orang aneh itu mendadak menghela nafas panjang, di kelopak matanya telah mengembang air matanya. Hokie terperanjat, dalam hatinya diam-diam ia berpikir, benar saja, dugaanku ternyata tidak keliru, ia sati pernah, selagi Hokie berpikir demikian, tiba-tiba ia mendengar orang aneh itu berkata sambil menghela nafas, ah, sudah beberapa puluh tahun lamanya tidak pernah ada orang yang menanyakan namamku, sampai aku sendiri rasanya sudah melupakan namaku, Loh Ciam Pua, akaluka sudah tidak ingat namau, ya sudahlah. Jangan Loh Ciam Pua terlalu memikirkan hal itu lagi, kata Hokie sambil ketawa getir. Meskipun di mulutnya Hokie mengatakan demikian, tetapi dalam hatinya tidak mau percaya bahwa dalam dunia ini ada orang yang melupakan namanya sendiri. Tetapi orang aneh itu setelah mendengar perkataan Hokie, sebaliknya malah berkata sambil menganggukan kepala. Kalau kau kepingin tahu juga namaku dan siapa aku ini, panggil saja aku Toanteng Lojin, Toanteng Lojin sama artinya dengan orang tua yang patah hati. Alangkah menyedihkan sebutan nama itu. Bagaimana ia bisa menggunakan nama sebutan yang kejam ini? Soal apakah sebetulnya yang telah membuat ia sampai patah hati? Hokie benar-benar tidak habis mengerti, karena ia masih kecil, sudah tentu ia tidak mengerti banyak urusan dalam dunia. Toanteng Lojin kembali berkata, di sini ada berdiam seorang tua yang berhati duka karena pengalaman hidupnya menyedihkan. Hampir segala penderitaan hidup dalam dunia telah menimpa diri orang tua yang bercelaka itu. Akaha. Habis nama apa lagi yang akanku pakai kalau tidak menyebut begitu? Dan bagaimana pula kalau aku tidak menyebut tempat kediamanku sebagai lembah patah hati perkataan yang diucapkan dengan nada menyedihkan, segala penderitaan hidup yang menyedihannya, seolah-olah telah terbayang kembali di depan matanya. Meskipun Hokie masih merupakan seorang anak kecil dan belum mengerti seluk-beluknya penghidupan orang dewasa, namun hatinya merasa sedih juga mendengar penuturan orang tua itu, sehingga terhadap orang aneh tersebut mendadak telah bersemu di hatinya semacam perasaan simpati. Hening sejenak, orang aneh itu lantas berkata pula, 60 tahun lamanya, pengalaman hidupku boleh dikatakan sangat tidak beruntung. Hampir semua perkara membuat aku patah hati. Akaha aku barangkali merupakan satu-satunya manusia yang paling tidak beruntung di dalam dunia ini, Hokie mengangguk-anggukan kepalanya, lama sekali barulah ia dapat menjawab sambil tertawa getir. Lociampua, dunia ini memang selalu kejam, ia sebetulnya masih ingin mengeluarkan beberapa patah lagi untuk menghiburi orang tua itu tetapi ia tidak mengerti perkataan apa yang rasanya paling tepat untuk menghibur hati orang tua tersebut. Orang aneh itu mengangguk-anggukan kepalanya seraya berkata lagi, Aku lihat, di wajahmu nampak gelap. Rupa-rupanya dalam keluargamu pernah terjadi sesuatu pembunuhan yang sangat hebat. Kalau aku mau menduga, kau tentunya pernah mengalami penderitaan yang sangat hebat dalam penghidupanmu. Tetapi kalau kau merasa susah hati, lebih baik jangan kita bicara soal ini, mendadak hati Hokie tergerak, tidak. Aku pasti akan memberitahukan kepadamu. Meskipun peristiwa itu sangat mengenaskan, tetapi aku tidak akan terlalu sedih kalau cuma menuturkan saja, sekalipun mulutnya mudah mengatakan perkataan demikian, tetapi air matanya telah mengalir bercucuran. Toan Teng Lojin angguk-anggukan kepalanya, ia menghampiri Hokie, lalu mengulurkan tangan kanannya, dengan perlahan tangan itu diletakkan di atas jalan darah Kiyubwee Hiat di badan Hokie. Kalau begitu, kau jangan terlalu bersedih. Kau boleh beritahukan padaku secara perlahan-perlahan saja. Bagaimana kau bisa menaruh permusuhan dengan hiankuwi kau? Dan perlu apa kau hendak pergi ke puncak gunung Sin Hang untuk mencari Cip Cie Siorang Tua dari telapak tangan orang aneh itu, Hokie telah merasakan hawa hangat yang mengalir ke dalam dirinya. Hawa hangat tersebut telah membuat badannya terasa lebih segar. Sebentar saja hawa hangat itu telah menyusuri sekujur badannya. Kelihatannya Hokie sekarang bersemangat, akduaan yang menggetarkan hatinya tadi kini juga sudah lenyap sebagian, maka ia dapat menuturkan kejadian-kejadian yang dialaminya dengan tenang. Dalam usia tujuh tahun aku telah ditinggal mati oleh ibuku. Oleh karena kami adalah keluarga miskin, maka untuk mengubur jenazah ibuku, ayahku telah menjual semua harta bendanya sejak aku berusia sepuluh tahun, aku lantas mengikuti ayah merantau di dunia Kang Ou, siapa nama ayahmu orang tua aneh itu mendadak memotong. Ayahku bernama Inbo dulu beliau pernah belajar silat dari seorang padri, beliau mengajak aku merantau di dunia Kang Ou setengah tahun lamanya, kemudian karena bujukan orang lain, beliau telah masuk ke dalam perkumpulan Hian Kui Kau, ia tidak seharusnya berbuat demikian, nyeletuk toan teng lojin. Ayah dan aku berdiam di lembah Kui Kiyok, empat tahun lamanya. Ayah menjabat kedudukan sebagai hiacu dari bagian tata hukum Hian Kui Kau. Kemudian ayah dapat melihat bahwa Hian Kui Kau mengandung maksud jahat untuk menjagoi rimba persilatan, di mana pengaruh Hian Kui Kau juga sudah mulai meluas dan akhirnya pasti akan menimbulkan bencana bagi orang-orang dalam rimba persilatan. Meskipun ayah mengetahui hal itu, tetapi beliau tidak mampu membebaskan dirinya, kemudian bagaimana mendadak bisa tertanam permusuhan dengan Hian Kui Kau? Tanya toan teng lojin. Tentang hal ini, aku juga tidak mengetahui dengan jelas apa maksudnya, aku hanya mengetahui bahwa pada suatu malam, mendadak ayah mengajak aku pergi. Beliau mengatakan bahwa kami tidak bisa berdiam lama-lama di lembah Kui Kiyok. Kami harus segera meninggalkan tempat tersebut. Tidak disangka, di tengah perjalanan kami telah dikejar oleh utusan kau cu kami. Kasihan, ayah telah binasa di tangan Bopin, kepala dari bagian tata hukum yang mempunyai gelar, si tangan geledek, bicara sampai di situ, peristiwa berdarah yang sangat mengenaskan di atas gunung pada malam yang sangat mengenaskan itu, kembali terbayang di pelupuk matanya. Wajah yang menyedihkan dari ayahnya ketika mendekati ajalnya setelah terkena serangan tangan Bopin membuat Hukie tidak mampu lagi mengendalikan perasaan dukanya. Air matuk kembali menitik keluar, terus membasai pipinya. Dengan perlahan orang aneh itu mengusap kepala Hukie dan kemudian ia berkata dengan suara lemah lembut. Ayahmu setelah mengetahui tidak bisa tinggal lama-lama di bawah pengaruhnya Hian Kui Kau, tentu ada banyak tempat yang dapat dikunjungi olehnya. Tapi mengapa ia lari justru menuju ke atas gunung belukar ini? Menurut kata ayah, kami datang ke gunung belukar ini maksudnya ialah hendak mencari seorang aneh yang mengasingkan diri di atas puncak gunung ini. Ayah mengatakan pula bahwa ada satu persoalan penting yang menyangkut mati hidupnya sembilan partai besar dalam merimba persilatan, mendadak orang aneh itu terkejut. Akaha, ada kejadian begitu janggal. Apa kau mengetahui urusan apa itu yang ada begitu penting? Tentang hal ini sebelum ayah binasa tidak keburu beritahukan kepadaku, ia hanya menyuruh aku lari untuk menyelamatkan diri kalau jiwaku masih hidup, soal itu nanti pasti akanku ketahui sendiri, katanya, tidak apa. Aku nanti akan turun gunung sebentar, sudah tentu akan dapat tahu persoalannya. Hanya, ayahmu telah terbunuh oleh Bopin, orangnya Ciantok Lomo, sakit hatimu ini barangkali sulian untuk kau tuntut, Hokie terperanjat. Ini apa sebabnya kau tidak mengetahui kelihayan Ciantok Lomo? Kepandaian ilmu silatnya iblis tua itu mungkin berimbang dengan si orang tua Cip Cie yang berdiam di puncak gunung Sin Hang ini. Sekalipun aku yang turun tangan sendiri, belum bisa diramalkan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, lociampu apa ucapanmu ini benar perlu apa aku membohongi kau. Mengenai kepandaya ilmu silat kami bertiga, sebetulnya berasal dari satu cabang. Semuanya berasal dari kitab ilmu silat Hian Kupit Kip. Iblis tua itu mempelajari ilmunya dari jilid kedua dan aku dari jilid ketiga, sedangkan jilid pertama jatuh di tangan si orang tua Cip Cie yang berdiam di atas puncak gunung Sin Hang. Pelajaran-pelajaran yang terdapat dalam ketiga jilid kitab itu, sebetulnya masing-masing sama hebatnya. Siapapun tidak dapat memenangkan yang lainnya. Jilid pertama mengutamakan gerak tipu yang aneh-aneh, yang penting untuk gerak melindungi diri. Jilid kedua merupakan pelajaran gerak tipu serangan yang diutamakan untuk menyerang musuh, sedangkan jilid ketiga yang aku dapatkan ada mengutamakan pelajaran ilmu iwakang kalau dibandingkan yang satu dengan yang lainnya, meskipun. Ada beberapa bagian yang melebihi dari jilid yang berlainan, tetapi dalam hal ilmu menyerang, tidak sehebat dari pelajaran yang terdapat dalam jilid kedua dan pertama. Kau pikir saja, taruh kata kau berhasil mempelajari ilmu silat dari aku, bagaimana kau dapat mempergunakannya untuk menuntut balas Hokie yang mendengar keterangan yang panjang lebar itu, hatinya jadi sangat berduka, air matanya lantas mengalir dengan deras, lalu berkata dengan terisak-isak. Kalau begitu, kematian ayah tentu akan sangat kecewa dan musuh ini untuk selamanya tidak dapat kubunuh, To'an Teng Lojin lantas berkata sambil menepok-nepok pundak Hokie, kau juga tidak perlu terlalu bersusah hati. Untuk menuntut balas, bukan tertutup jalannya sama sekali, itu harus dilihat pada kegiatan dan keberuntungan sendiri bagaimana. Hati Hokie agak tergerak, lalu berlutut di tanah sambil meratap locian pual, harapkah suka menerima aku, bocah yang bernasib malang ini, aku hendak angkatkah sebagai guru untuk belajar ilmu silat yang nanti akan kugunakan untuk menuntut balas sakit hati ayahku. Orang aneh itu mendadak mundur dua tindak. Dengan perlahan dia kebutkan lengan bajunya, angin kuta yang tidak kelihatan dapat menahan dirinya Hokie. Dengan suara besar orang aneh ini selanjutnya berkata, aku belum memikirkan untuk memungut murid. Urusanku sangat menyedihkan, sudah lama pikiranku seperti telah terpendam. Sekalipun kau anggukan kepalamu sampai pecah juga tidak akan ada gunanya. Locian pual, kalau kau tidak mau menerima kau, aku akan berlutut di sini untuk selama-lamanya, kalau begitu, kau boleh berlutut terus. Aku akan keluar untuk mengadakan penyelidikan, barangkali tiga hari kemudian baru bisa pulang, kata seorang aneh itu. Tanpa menanti jawaban Hokie lagi ia sudah menghilang dari situ. Dengan seorang diri Hokie berlutut dalam goa itu. Mengingat apa yang telah terjadi barusan, ia seperti berada dalam mimpi. Dengan perasaan burung ia mengawasi dinding tembok, tempat yang penuh rahasia itu telah membuat dalam pikirannya timbul semacam perasaan yang sukar dikatakan. Semuanya dengan sebisa-bisanya ia ingin supaya dapat menggunakan ketulusan hatinya untuk menggerakkan hati orang aneh yang sangat kukuai itu. Tetapi hatinya mendadak bergolak ia tidak dapat menenangkan pikirannya lagi. Semua kejadian yang menggenaskan telah terbayang-bayang begitu nyata di depan kelopak matanya, kesemua itu seperti juga gambar hidup yang terpeta jelas sekali di depan matanya. Jiwanya yang masih muda bergelora terpengaruh oleh adanya kejadian buruk yang menimpa dirinya hitung dengan mendadak ia berteriak, Ayah! Ayah! Tolong-tolong tetapi ia tidak mendapatkan jawaban dan apa yang terbayang di depan matanya sudah lenyap semuanya. Ia masih tetap berlutut di dalam goa yang di sekitarnya dikelilingi oleh dinding biru, di bawahnya ada batu keras dingin, sedangkan di atasnya ada tergantung sebuah pelita kecil yang memancarkan sinarnya yang biru pula. Keringat sudah mulai turun bermanik-manik, kedua lututnya dirasakan sakit sekali, perutnya sudah mulai keroncongan. Pada saat itu, kalau dia diberikan kesempatan untuk melonjorkan kakinya atau makan barang sejenak atau minum seteguk air alangkah segarnya. Tetapi, ia tidak mau berbuat demikian. Sebab, jika ia tidak bisa berlutut sampai tiga hari, tidak nanti ia akan dapat menggerakkan hati orang kukuai itu, juga akan berarti tidak dapatkan pelajaran yang tinggi sebagai bekal untuk menuntut balas sakit hati ayahnya. Ia bertekad bahwa ia harus dapat bertahan dan harus sanggup menerima penderitaan, harus tahan berlutut dengan hati sujud. Berlutut terus sampai tiga hari. Ya, sampai tiga hari, yaitu sampai orang tua patah hati itu kembali. Pinggangnya dirasakan sudah mulai sakit, tetapi ia kertak gigi, ia bertahan terus tanpa bergerak. Sehari lewat sehari, hari telah berlalu dengan tenang. Hanya detakan ulu hatinya yang seolah-olah masih memberitahukan padanya bahwa ia pada saat itu masih hidup. Kesengsaraan badan sudah membuat matinya perasaan hoki. Kelaparan sudah melampaui batas. Kecuali ulu hatinya yang masih tetap berdenyut, semuanya seperti dirasakan sudah kaku. Di dalam goa itu tidak kelihatan muncul dan terbenam matahari. Berapa lama sebenarnya ia sudah berlutut itu, ia sendiri juga tidak lagi mengetahuinya apa yang diketahuinya adalah si orang tua patah hati itu masih belum juga kembali. Dengan kemauannya yang keras seperti baja, ia tidak mau melepaskan janjinya sendiri. Ia tetap berlutut dengan kedua lututnya di atas batu yang keras dan dingin. Akhirnya, matanya dirasakan berkunang-kunang, badannya rubuh tersungkur. Tepat pada saat itu, satu bayangan orang berkelebat. Si orang tua patah hati kembali muncul di depan matanya. Hokiai seolah-olah masih mempunyai sedikit ingatannya. Dengan susah payah ia dongakan kepalanya, sambil berkata hambar, Lociampual, Lociampual, Akhirnya, aku dapat menantikan kau kembali. Orang tua yang aneh itu menatap wajah Hokiai dengan pandangan matanya yang sayu lalu menganggukan kepalanya, kemudian berkata sambil menghela nafas, benar saja ada satu anak yang berkemauan keras. Tapi mengapa kau berbuat begitu bodoh sekali, mau terus berlutut terus tujuh hari lamanya sudah lewat tujuh hari Hokiai lompat bangun bahna kagetnya. Lociampual apa sejak kau pergi di lu sampai sekarang ini sudah ada tujuh hari benar aku telah menyerapi rahasia yang dikatakan ayahmu ada menyangkut mati hidupnya sembilan partai besar di dunia rimba persilatan. Di dekat pusat perkumpulan Hian Kui Kau, di lembah Kui Kiok, aku sudah bersembunyi tujuh hari lamanya, akaha, aku sungguh tidak menyangka bahwa kasih bocah goblok ini sudah berlutut terus selama tujuh hari itu, apakah Lociampual sudah mendapatkan keterangan jelas? Aku mencoba mencari keterangan dari berbagai pihak, mengetahui bahwa Hian Kui Kau pernah mendapatkan sebuah benda yang berharga sekali yang telah dibawa kabur oleh ayahmu, sehingga mereka lantas, aaa, aaa, tidak. Lociampual kau jangan dengar ucapan merak yang mengacau belok ayahku tidak pernah mau mencuri barang sesuatu apapun milik mereka, menyelah Hoki Yee. Ciantok Lomo juga merasa bersangsi sebab benda itu dibawa kabur oleh ayahmu, sebab di badan ayahmu mereka tidak dapat menemukan benda yang dicari itu tetapi benda itu memang betul sangat berharga. Kalau tidak dapat diketemukan, benar-benar memang akan menyangkut nasibnya sembilan partai besar dalam kalangan persilatan, benda apakah itu benda itu benda apa aku sendiri juga tidak tahu dengan jelas, kabarnya adalah suatu peristiwa yang terjadi pada seratus tahun berselang. Bip Cie dari daerah Sihek telah menyerbu Tionggoan, sembilan partai besar yang terkenal kuta pada masa itu karena bermaksud hendak secara bersama-sama meluana musuh dari luar itu, bersama-sama telah membuat semacam benda. Siapa yang membawa benda itu dapat memberikan perintah apapun yang ia mau pada siapapun orang-orang sembilan partai besar itu, tidak peduli hidup atau mati, harus ditaati benar. Kau pikir sendiri, apabila benda itu benar-benar berada dalam hian kuikau, itu berarti runtuhnya kita, Ho Kye terperanjat. Seketika itu ia lantas melupakan keletihan dalam dirinya. Kiranya benda itu ada begitu penting. Tetapi mengapa ayah cuma menyuruh aku supaya dapat melepaskan diri dari cengkraman mereka? Dan apakah hubungannya urusan itu dengan diriku barangkali ia inginkan kau menyampaikan berita ini kepada Cie 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 orang tua itu, tetapi sudah tidak keburu menjelaskan lagi, kalau begitu, kematian ayah lebih tidak jelas lagi sebabnya. Lo Cie Mpual, aku mohonka supaya sudi menerima aku sebagai muridmu, orang tua itu berpikir sejenak lalu berkata sambil tertawa, mengingat akan ketulusan hatimu, menyimpang dari kebiasaanku, aku bersedia hendak memberikan beberapa rupa pelajaran ilmu silat untuk kau. Ini mungkin sudah jodohnya tetapi hanya sekedar sebagai peringatan atas pertemuan kita ini. Kau tidak usah anggap aku sebagai guru mohokie merasa sangat girang, dengan perasaan yang sangat terharu, ia berkata, Lo Cie Mpual, kau telah melepas begitu banyak budi kepadaku, sebaliknya tidak memberikan sedikit kesempatan pun kepadaku supaya aku dapat membalas budimu, maksudmu toh cuma ingin bisa menuntut balas sakit hati atas kematian ayahmu bukan? Apa perlunya kau harus merecoki segala soal tentang ilmu silatku ini kau dapatkan dari mencuri atau memungut? Aku juga tidak menghendaki kau untuk membalas budi, satu sama lain tidak ada sangkutan apa-apa, bukankah ada lebih baik cuma kalau kau hendak menuntut balas untuk ayahmu, dengan hanya mengenadalkan kepandayaan yang kau dapatkan dari aku si orang tua, sebetulnya tidak cukup untuk memenangkan. Ciantok Lomo, sebaiknya kau belajar lagi dari Cie Cie si orang tua itu. Kalau kau sudah dapatkan kepandayan orang tua itu, itu berarti juga bahwa kau dua lawan satu dan harapan untuk menang ada lebih besar, Hokie yang pada saat itu sudah terlalu lelah keadaannya, sesudah mendengarkan keterangan si orang tua, hatinya mulai lega dan rasa ngantuknya lantas menghebat dan akhirnya tertidur pulas sekali. Toan Teng Lojin menyaksikan Hokie tidur pulas, lalu berkata seorang diri sambil menghela nafas, Ah, bocah! Kau tidak mengetahui bahwa paling lama aku cuma bisa mengajar kau satu bulan saja. Sekalipun aku berikan pelajaran padamu siang malam tanpa berhenti-henti tetap saja tidak cukup waktunya untuk menurunkan pelajaranku semuanya. Dan sekarang kau telah tertidur, apa ini bukan berarti menelantarkan pelajaranmu? Dalam tidurnya itu Hokie lapat-lapat seperti mendengar perkataan orang tua aneh itu tiba-tiba hatinya terkejut lalu bertanya sambil membuka matanya, Lociampua, kau tadi kata apa Toan Teng Lojin mengambil sebutir pil dan diberikan kepada Hokie. Obat ini boleh kau makan, katanya. Selambat-lambatnya satu bulan, aku akan muncul di dunia kangung lagi. Sekarang waktunya tidak banyak lagi. Selama satu bulan ini aku akan memberitahukan padamu semua isi pelajaran dalam kitab Kuhian Kui Pit-Kip, jilip ketiga. Tetapi sampai di mana kau dapat memahaminya, itu semuanya tergantung atas kecerdasan otakmu. Waktunya sudah terlalu mendesak. Kita tidak perlu banyak bicara lagi, supaya kau bisa berhasil dengan cepat, aku sudah berkeputusan dengan tidak menyayangi kekuatan tenaga dalamku. Terlebih dulu aku akan membuka otot-otot dan urat-urat nadimu supaya dapat menyalurkan kekuatan tenaga dalamku. Hokie yang mendengar itu, bukan kepala ngerasa girangnya, maka ia lantas makan obat berbentuk pil itu ia hampir tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Sebab kalau urat nadimu sudah terbuka dan dapat menerima saluran kekuatan tenaga dalam, itu artinya bahwa dia sudah mendapatkan dasar ilmu kepandayan yang tinggi. Sedangkan tokoh-tokoh rimba persilatan yang tinggi kepandayan ilmu silatnya setingkat dengan itu, sungguh sedikit sekali jumlahnya. Ia seperti bersangsi atas dirinya sendiri, semenetara Tuan Penglojin sudah berkata lagi sambil langgukan kepalanya, setan kecil, KEU kemari pada saat itu, Hokie sudah merasakan bahwa panggilan setan kecil itu tidak terlalu menusuk hatinya lagi. Sebaliknya sebutan itu dianggapnya lebih meriah dan lebih sedap didengarnya, maka ia lantas menghampiri orang tua aneh itu sambil ketawa berseri-seri. Tuan Penglojin dengan cepat mengerakkan jari-jari tangannya, sebentar saja sudah dapat menguasai 360 tempat jalan darah di badan Hokie. Darah di sekujur badan Hokie seolah-olah berhenti mengalir dengan mendadak. Setelah berdiri kaku sejenak, badannya lantas rubuh dalam pelukan si orang tua. Tuan Penglojin lantasi mulai memali. Sebentar kemudian, dari telapakan tangannya telah mengeluarkan hawa putih semcam kabut tebal. Kabut itu hanya mengurung kepalanya Hokie dan telapakan tangan si orang tua. Sebentar kelihatan tebal, sebentar kemudian tipis. Kemudian masuk ke jalan darah tekawe-ehiat. Orang tua itu tidak bergerak barang sedikit pun juga sorot matanya yang hijau kelihatan semakin mencorong. Mulutnya terkancing, kadang-kadang mengeluarkan suara keretakan. Keadaan demikian itu berlangsung sesaat lamanya, di wajah orang aneh yang terbungkus kain hitam dan putih itu kelihatannya sudah basah dengan air keringat. Hokie berdiri sambil tejamkan matanya seolah-olah tengah tidur nyenyak. Lewat lagi sejenak, orang tua itu perlahan-lahan menggeserkan telapakan tangan kanannya ia dapat melepaskan napas lega. Sinar matanya yang tajam sudah mulai berkurang. Metu itu bahkan kelihatannya mengembang air. Ia meletakkan dirinya Hokie di atas tanah dengan sangat hati-hati. Kembali dari sakunya ia mengeluarkan tiga butir pil yang seperti tadi, lantas dimasukkan ke dalam mulutnya Hokie. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!